Intro Welcome to Kertajati Internasional Aipot Majalengka Mari kita lihat suasana di Bandara Kertajati Majalengka Jawa Barat Intro Perjalanan menuju Bandara Kertajati masih cukup lengang dan sedang dilakukan perbaikan saluran irigasi sepanjang jalan dan juga sepertinya jalan pun akan diperlebar Semoga saja pembangunan cepat selesai dan Bandara Kertajati benar-benar jadi Bandara Internasional Bandara Internasional Kertajati juga dikenal sebagai Bandara Majalengka atau Bandara Internasional Jawa Barat Bandara tersebut konon Bandara Terbesar Kedua di Indonesia Berdasarkan wilayah yang luas setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta Bandara tersebut dibangun untuk berfungsi sebagai Bandara Internasional Kedua di wilayah Metropolitan Bandung dan juga melayani Cirebon sebagian Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah Di sini masih terlihat lengang dan sepi masih belum dipadati pengunjung yang mempunyai paspor penerbangan akan tetapi beberapa waktu ini banyak dikunjungi hanya ingin tahu megahnya bangunan dan luasnya lapangan penerbangan saja namun sayang sekali sewaktu di sini belum nampak pesawat yang datang ke Bandara ini walaupun demikan perkantoran tetap aktif dan selalu terjaga keamanannya masalahnya kami ditegur dan disalahkan oleh Satpam karena salah arah jalan harap maklum mungkin ini karena suasana yang masih sepi jadi terlalu bebas tikung kanan kiri tak lihat lajur Benarkah nanti akan rameh di Bandara Kertajat ini? Menteri Perhubungan Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa Bandara Internasional Jawa Barat BIJB atau dikenal Bandara Kertajati akan beroperasi normal awal tahun depan Januari tahun 2022 Kertajati akan beroperasi Januari tahun depan secara normal karena jalan tol akan segera selesai Selain melayani penerbangan reguler Bandara Kertajati nantinya akan berfungsi sebagai embarkasi dan debarkasi penerbangan umroh dan haji untuk daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah Menurut Budi Karya Pembangunan Bandara Kertajati sendiri merupakan salah satu langkah menggerakkan sektor pariwisata Selain Bandara Kertajati Sejumlah pembangunan dan terobosan lain juga dilakukan kemenhub untuk mendorong sektor pariwisata Sementara itu terkait pembatasan kapasitas penumpang dan pembatasan lainnya di sektor transportasi beberapa waktu lalu Budi mengatakan hal itu memang berdampak pada sektor pariwisata Namun hal itu dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia Dengan kebijakan tersebut Ia pun mengklaim Indonesia kini menjadi salah satu negara yang dianggap cepat bangkit dibandingkan beberapa negara-negara Asia Tenggara lainnya Bandara Kertajati merupakan salah satu kawasan yang masuk dalam rebana metropolitan Dari 13 kota industri baru yang akan dibangun di rebana metropolitan Kertajati rencananya akan menjadi kota baru dengan konsep aerosity Rebana metropolitan diproyeksikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi jabar di masa depan Dan melalui pengembangan kawasan industri yang terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi, serta berkelanjutan Bandara Kertajati juga akan dikonsentrasikan untuk umroh dan haji warga Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah Bandara Kertajati menjanjikan nanti akan rame dan bakal tidak sepi lagi Semoga saja semuanya berjalan sesuai yang diharapkan Amin Itulah merupakan penelusuran kami di Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!